Halo guys, selamat datang di Garage Vlog episode ke 3 Dan sekarang kita lagi di garasi seperti biasa Dan mobil lagi Gue ikceng sama Ziko, gue posisiin kayak gini Biar gak pusem Ada mobilnya Ziko yang baru Yang mungkin kalian akan lihat di hari Jumat Hari ini kita mau ngerakit V8 engine yang miniatur itu Yang pernah kita kasih lihat di Garage Vlog yang pertama Karena banyak banget yang minta Sorry banget harusnya minggu lalu Tapi minggu lalu malah kita buat video R sih Sekarang kita masuk aja ke garasi Oh iya sebelumnya Kemarin gue lagi browsing-browsing di Instagram Gue menemukan furniture yang menurut gue keren banget Ini adalah Torque Furniture Kalau kalian mau lihat Instagramnya bisa kalian cek Keren banget menurut gue Karena ini adalah limbah otomotif Dimodifikasi sedemikian lupa menjadi furniture-furniture Gue beli dua ya Satu itu lampu Buat lampu tidur Dari gearnya Gearbox Terus ada dari Puli juga Jadi sebuah karya semuanya yang keren banget menurut gue Ini meja Meja tapi dari keras dan flywheel dan perangkat kopling segala macem Jadi meja yang keren banget juga Menurut gue Torque Furniture ini kreatif banget Dia bisa ngerubah limbah-limbah yang udah gak kepake Menjadi sebuah karya seni yang berguna juga Kalau kalian buka Instagramnya pasti kalian menemukan banyak hal lain yang sangat kreatif dan keren menurut gue Ya kalian cek aja Torque Furniture Sekarang kita langsung buat V8 engine yang mini Arthur Ya sekarang garage roll kita mau ngerakit V8 engine yang berskala Kalau gak salah ini 1 banding 8 Lumayan kecil Jadi ini 8 kali lebih kecil dari mobil biasa Dan yang gue tau ini ngerakitnya sama kayak Gundam Gue udah sering juga ngerakit Gundam Tapi kita liat aja nanti gimana Dan stat pertama yang kita mau lakuin adalah kita mau Bikin jadi kayak gini dulu Tertata rapih Ya udah kita tarapin semua Sebenernya ini demi kebutuhan video Kita copot dulu sebelum waktunya dicopot Kode-kode jadi hilang Tapi yang kecil-kecilnya masih ngantol di kode-kodenya Supaya gak begitu susah Dan bagi kalian yang mau ngerakit sendiri Jadi gue salahin jangan kayak gini Soalnya jadi susah Dan bagi kalian yang mau beli V8 engine miniatur ini Kemarin gue belinya dibeliin bimo sih sebenernya di Instagram Atau gak di Tokopedia Cari aja V8 miniatur Ya sama seperti kayak gini Dan sekarang kita langsung liat aja step pertamanya Jadi step pertamanya kita nyambungin bagian piston Dan ini mejanya rather sedikit penuh Jadi mungkin kita pindahin ke meja yang lain Ini buat meja kerja Jadi step pertamanya kita nyambungin pistonnya dulu Abis itu kita taruh di crunch up Gampang sih cuman Nyal masukin Sambungannya Pistonnya Lalu Jadi kayak gini Tinggal kita ulangin di tujuh piston selanjutnya Pistonnya udah jadi semua 8 biji Karena V8 Vstone ada 8 Nah kenapa V? Jadi kalau kita liat Pistonnya tuh bentuknya satu kesini satu kesana Sekarang langsung aja kita lakir Jadi kita masukin ke crunch ya Atau basin risinya apa? Kercas 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 Buat V8 Nah ini sama-sama meja yang tadi tuh Top Sama meja yang mesin V8 Itu mesin senior Nah sekarang udah nyambung piston sama Kercas Sekarang kita tinggal masukin ke engine block Jadi Nanti buat mesin Apa namanya ini mes? Cilinder head Cilinder head Jadi sebenernya kita merakit mesin Sekarang belajar di doa Di bagian pas Dan ini Rakyat-rakyat spara Jadi udah jadi makin gampang Ini Single overhead cam Mesinnya Jadi Satukan ini Nge-operating Intake Intake valve sama Intake valve sekaligus Kalau Mobil kayak GJZ sama SR20 itu Dual overhead cam Jadi Satukan nya Itu ngatur valve Intake valve Satukan lagi Ngatur exhaust valve Ya Sekarang semuanya pasangnya Jadi sekarang kita lagi di dalam step yang cukup kompleks Yaitu ngatur timing Timing Kalau kalian tahu timing itu apa Kalian bisa komen Karena Gue gak tahu cara menjelaskannya Pokoknya intinya Kita nge-set Kapan harus Kapan piston naik Kapan piston turun Bersama dengan Kapan valve Intake valve kebuka Sama Exhaust valve kebuka Jadi sesuai manual Kita nge-set timing nya Setelah piston nomor 4 Di top dan center Kita tinggal pasang timing Tentunya Jadi ini udah Dalam posisi Yang seharusnya Jadi sekarang kita lagi mau Mencari timing nya Yang pas Jadi ini baru teguh sih Kapan harus dia Timing nya Harus dia Nge-pikmate Itu bisa diatur Dari Distributor nya Cuma emang Rada tricky sih Akhirnya jadi juga Dan kita sebenernya salah kaprah Ini V8 buat usawat Tadi balik-baliknya Bukan Ini cuma buat Dan kayaknya ini bukan Satu banding lapan Ini Satu banding enam kali ya Gede banget Gede Gak nyangka sih kita segede ini Adis Cukup gak bu Kita buat ini Tiga jam, empat jam ya Ya Tiga setengah jam Dan Gak Gak sia-sia Gue jadi belajar banyak hal Gimana Cara timing nya bekerja Gue juga jadi paham Dalamannya mesin Karena ini transparan Kita bisa lihat Bisa see through Jadi masih ada yang salah Timing nya Karena gue ngatur timing nya Tadi Rada ngasal Di silinder yang Di bagian yang sini Tapi bagian yang HP lagi Udah bener nih Timing nya Ya Bagus banget sih Ini buat Kita belajar Mungkin kalau Anda yang punya anak Bapak-bapak Beliin anaknya Ginian aja Ini mainan yang Apa ya Kalau Gundam Kita main doang Tapi Kaga ada ilmu Kalau ini Ada ilmu Permesinan Dan di manual book nya itu Ada penjelasan Gimana caranya Mesin itu bekerja Ada penjelasan Ini apa Ini apa Ini apa Dan yang keren Dan yang keren Ada lagi Tadi kita nyalakan Tadi norak Ada suara Ada suara Ada suara Mesin bohongannya Tapi yang keren Disini kita bisa lihat Ignition nya Ada lampu nya Merah Siala Silinder yang ini Udah bener 1234 Dimanum 78 Masih salah Silinder nya Timing nya Ya nanti Kalau ada waktu Bawa benerin deh Timing nya Tapi Untuk Video ini Cukup sekian Keep driving safe And Keep learning Assalamualaikum